Setelah bertemu di final Piala Thomas 2020 tahun lalu, Indonesia dan Cina kini berhadapan lebih awal, yakni di perempat final Piala Thomas 2022. Tim Thomas Indonesia yang berstatus sebagai juara bertahan lolos dari babak penyisihan grup, sebagai juara grup A seusai menang dramatis atas Korea Selatan pada hari Rabu 11 Mei 2022. Bertanding di impak arena Bangkok, Thailand Indonesia tertinggal 0-2 lebih dulu setelah Antoni Sinisuka Ginting dan Muhammad Ahsan, Kevin Sanjaya Sukamuljo kalah. Indonesia kemudian bangkit memenangi tiga partai selanjutnya lewat Cesar Hirendustavito, Fajar Alvian, Muhammad Rian Ardianto, dan Syabda Perkasa Belawa. Kemenangan 3-2 atas Korea Selatan memastikan Indonesia melaju ke perempat final sebagai juara grup A. Hasil drawing perempat final Piala Thomas kemudian mempertemukan Indonesia dengan Cina, yang berstatus runner-up grup B setelah kalah 2-3 dari Denmark. Apabila berhasil mengalahkan Cina, Indonesia akan melawan pemenang antara Taiwan di juara grup C dan Jepang runner-up grup D. Selain 4 tim di atas, negara-negara yang juga lolos ke perempat final adalah Korea Selatan di runner-up grup A, Denmark juara grup B, India di runner-up grup C, dan Malaysia di juara grup D. Rangkaian perempat final Piala Thomas 2022 akan berlangsung hari ini, Kamis 12 Mei 2022, mulai pukul 14.00 WIB. Hasil undian perempat final Piala Thomas 2022 Indonesia melawan Cina, Taiwan melawan Jepang, India melawan Malaysia, dan Korea Selatan melawan Dermak. Jadwal perempat final Piala Thomas 2022 14.00 WIB, Taiwan melawan Jepang, 19.00 WIB, Indonesia melawan Jepang, 19.00 WIB, Indonesia melawan Malaysia, 19.00 WIB, India melawan Malaysia, 19.00 WIB, Korea Selatan melawan Dermak. Outro